Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan merdeka belajar Yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi Dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional Yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional Tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional Ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi Mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia Asesmen nasional terdiri dari tiga bagian Yaitu pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM Kedua yaitu survei karakter Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar Asesmen kompetensi minimum atau AKM Dirancang untuk mengukur capaian murid Dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid Untuk berkontribusi di dalam masyarakat Terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi Tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran Karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain Terutama untuk berpikir dan mencerna informasi Dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah Kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran Yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita Bagian kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter Yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid Dari hasil belajar sosial emosional Berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila Dengan enam indikator utama yaitu Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta berakhlak mulia Kedua kebinekan global Ketiga kemandirian Keempat gotong royong Kelima bernalar kritis Dan yang keenam kreativitas Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar Untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran Di lingkungan sekolah Asesmen nasional pada tahun 2021 Dilakukan sebagai pemetaan dasar Baseline Dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan Dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen Yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan Di tiap sekolah dan daerah Sehingga sangat penting dipahami Terutama oleh guru kepala sekolah, murid, dan orang tua Bahwa asesmen nasional untuk 2021 Tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus Maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri Tidak usah cemas Tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional Untuk itu mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional Mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia Terima kasih dan salam merdeka belajar Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid Tiga komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk mehakimi sekolah Atau melakukan pemeringkatan sekolah Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar-mengajar Yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan tiga instrumen Yaitu, asesmen kompetensi minimum atau AKM literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu Sebagai warga Indonesia dan warga dunia Agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia Instrumen kedua, survei karakter Dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional Survei karakter mengukur enam aspek profil pelajar Pancasila Yaitu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta berakhlak mulia Berkebinekaan global Bergotong royong Mandiri Bernalar kritis Dan kreatif Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar Dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah Untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran Dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI 45 murid SMP atau MTS Dan 45 murid SMA, SMK, atau MA Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika Atau yang disebut numerasi Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia Agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi Sementara asesmen numerasi, pengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks Serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid, mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik Ada beragam bentuk soal dalam AKM 1. Pilihan ganda Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal 2. Pilihan ganda kompleks Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal 3. Menjodohkan Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya 4. Isian singkat Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya 5. Urayan Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit persesi tes dan pengisian angket selama 20 menit Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit persesi tes dan pengisian angket selama 30 menit Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan Sampel peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak Sedangkan kepala satuan pendidikan serta guru seluruhnya akan berpartisipasi Bagaimanakah mekanisme kepesertaan tersebut dalam implementasi? Peserta didik akan mengerjakan empat instrumen Asesmen literasi membaca, survei karakter, asesmen numerasi, serta survei lingkungan belajar Peserta didik jenjang pendidikan dasar dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan jumlah maksimal 30 Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 45 murid Masing-masing jenjang memiliki lima orang peserta cadangan Apabila ada peserta utama yang berhalangan melaksanakan asesmen nasional Maka satuan pendidikan harus sudah menginformasikan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari pelaksanaan Peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap Sesuai jadwal yang telah ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan susulan Dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil satuan pendidikan Protokol Kesehatan Asesmen Nasional Ada dua hal yang wajib dilaksanakan oleh Sekolah Penyelenggara Asesmen Nasional Untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan pada saat persiapan lokasi pelaksanaan asesmen nasional Dan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh pihak yang terlibat pada hari pelaksanaan asesmen nasional Pada masa pandemi, panitia dan pihak satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan lokasi penyelenggaraan asesmen nasional Sudah sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga meluasnya penyebaran COVID-19 Beberapa hal yang wajib dilakukan satuan pendidikan dalam persiapan lokasi Antara lain, menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun Atau pencuci tangan berbasis alkohol di depan gerbang sekolah Dan berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan Membersihkan lingkungan satuan pendidikan dan ruang pelaksanaan asesmen nasional dengan cairan disinfektan Khususnya handle pintu, saklar lampu, meja dan kursi, komputer, keyboard dan fasilitas lainnya yang sering terpegang oleh tangan Panitia juga diwajibkan untuk melakukan proses disinfektan ruangan dan fasilitas kegiatan asesmen nasional Yang telah digunakan oleh peserta sesi sebelumnya pada saat pergantian sesi Menyediakan alat pengukur tubuh, termogan dan seorang petugas untuk mengukur suhu tubuh di gerbang sekolah Dan memastikan semua orang yang datang ke lokasi asesmen nasional memakai masker Mengatur tempat duduk peserta asesmen nasional dengan kapasitas 50% dari total kapasitas ruangan Serta menjaga jarak 1,5 meter atau menyisikan satu meja kosong antara peserta asesmen Menyediakan masker sebagai cadangan untuk diberikan kepada peserta dan petugas yang tidak menggunakan masker Mengatur kedatangan peserta setiap sesi sehingga tidak terjadi antrian serta kerumunan saat pergantian peserta antar sesi Pada saat pelaksanaan asesmen nasional, para peserta wajib menerapkan protokol kesehatan dengan Memakai masker selama berada di lokasi asesmen nasional Petugas sekolah mengukur suhu badan peserta sebelum masuk ke lokasi asesmen nasional Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum memasuki ruangan asesmen Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain Tidak melakukan kontak fisik dan tidak berkerumun selama berada di lokasi asesmen nasional Membawa dan menggunakan alat tulis pribadi Pihak sekolah perlu menyiapkan alat pendukung penerapan protokol kesehatan Dan melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta sebelum tanggal pelaksanaan Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para peserta asesmen nasional Serta mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!